Diduga tipu belasan orang dengan investasi bodong berkedok arisan online. Perempuan muda di Cilacap ditangkap polisi. Sementara seorang pria dihajar masa usia ke Pergok memobol jendela. Kami rangkum informasinya dalam kilas kriminal. GS Pria 27 tahun ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Saat ke Pergok tengah mencongkel jendela rumah yang ditinggal pergi pemiliknya di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Dia selama dari amukan warga setelah berhasil dievakuasi ke rumah salah satu tokoh masyarakat setempat. Sebelumnya ia sempat kabur dan bersembunyi di Pohon Pisang tapi ketahuan warga. Polisi yang datang ke lokasi akhirnya membawa pelaku ke Polsek Kelapa II. Kini polisi tengah melakukan pengembangan untuk menemukan komplotan pelaku. Tim Busernaga Polres Pangkal Pinang menggerebek sebuah kubuk yang dijadikan arena judi dadu kodok-kodok. Di Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Pelitung. Polisi yang menggeledah arena judi mendapati peralatan judi seperti dadu, sebuah karpet dengan berbagai macam gambar, serta uang tunai jutaan rupiah. Tiga orang diamankan bersama barang bukti uang tunai dan peralatan judi. Ketikanya kini ditahan di Mapol Res Pangkal Pinang. Mereka mempunyai peran berbeda-beda, yakni sebagai pemain atau pemasangan bandar dan kasir. Seorang perempuan muda di Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap. Ia diduga melakukan penipuan investasi bodong bergedok arisan online. Pelaku merekrut anggota dan membuat program arisan online Cilacap serta program investasi OnePay. Anggota diminta menyator sejumlah uang mulai dari 150 ribu rupiah hingga jumlah tertentu. Dari aksinya itu, pelaku memperoleh untung ratusan juta rupiah yang digunakan untuk bisnis pribadi. Hingga kini sudah ada 42 warga yang melapor dan diduga menjadi korban aksi PTP dengan kerugian mencapai 700 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.